Halo semua Halo, kembali lagi di channel aku Dan untuk hari ini, aku pengen Makeup look yang kayak gini Basically, ini makeup daily routine aku Dan ini update dari yang pertama Jadi, misalnya, kalau kalian mau Tahapannya, jangan lupa Tutorial selanjutnya ini Berikutnya ini Daripada gue ngebacot Banyak-banyak, langsung aja Kita ke tutorialnya Bye Untuk sekarang Gue udah pake Pelumbab, at least Pake yang Dari aloe vera Yang banyak banget orang pake Dari Eliento Buat masterize Kulit muka Dan katanya 99% Itu dari aloe vera gel Tapi, at least Gue belum tau sih Dan setelah itu Gue pasti bakalan Pake Untuk Biasanya gue pake BB cream Cuman karena habis Gue pake BB cream dari Etude Dan untuk sekarang Maybelline A white Super Fresh Liquid powder Palasan gue Mau pake Maybelline White Super Fresh Liquid Powder Ini Basically, kemarin Banyak banget Katanya yang Bilang Kalau Ya, ini Lumayan untuk Kayak Semacam Semacam Powder Liquid Seperti itu Dan Kekurangannya Dia ini Cepet banget Kering Tapi Disini Gue sukanya Karena Dia mengandung SPF 50 Plus Plus Jadi Basically Gue gak harus Pake lagi Kayak Sunscreen Di muka Jadi Sebelum Dipake Maybelline Gue Kocok dulu Hormonia Liquid Dan Gue Taruh Langsung Di Muka Buang Terus Gue Aplikasinya Pake Tangan Karena Ini Cepet Banget Kering Jadi Harus Selalu Harus Cepet Pakenya Taruh Dileh Dikit Biar Topeng Biasanya Si Aplikasi Ininya Pake Kayak Gini Apa Oval Brush Masih Pake Plastik Oval Brush Gue Atau Enggak Yang Gini Apa Kayak Angle Sponge Gitu Deh Biar Kayak Ratain Lagi Tapi Biasanya Yang Cepet Cepet Banget 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 Kering Banget Get 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 Oh Ya Disini Biasanya Untuk Bibir Tadi Aku Lupa Tadi Aku Udah Pake Pelembab Kayak Tender Care Protecting Bal With Organic Honey Dan Ini Itu Dari Oriflame Dan Untuk Bedak Basically Sorry Hari ini Gue mau Rentong Gue Maka Dikit Rentong Sebenernya Biasa Gak Pake Ini Cuman Lagi Dateng Dateng Kalau Lagi Mau Gue Pake Concealer Kalau Gak Gak Sih Jadi Gue Pake Memeline Fit Me Dan Setelah Udah Diblend Semua Geleran Gue Pake Bedak Dan Ini Bedak Gue Baru Mau Coba Karena Gue Baru Beli Karena Basically Bedak Lama Gue Yang Apa The Face Shop Gitu Yang Oil Clear Udah Habis Jadi Gue Agak Penasaran Dengan Bedak Ini Karena Katanya Ini Matte Ben Jadi Gue Pake Yang Gue Coba L'Oreal Infeelable Pro Matte Yang Nomor 200 Natural B Nah Disini Warnanya Lumayan Agak Terang Sedikit Dari kulit Gue Dan Kita Dapat Mirror Dan Sponge Matte Gila Matte Bangeet Coba Ini Berapa Jam Sih Pertanya Disini 16 Hour Powder 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 Oke Done Kita Bakal Lihat Nanti 16 Jam Kedepan Apakah Emang Tetep Sama Abil C L'Oreal Oke Setelah Gue Pake Bedak Gue Bakal Pake Contour Dan Sini Gue Pake Contour Dari Makeover Ini Powder Jadi Gue Pake Angle Brush Perlanto Cape Dome ambil kuas gua yang ini ini tiny-tiny buat saya bisa kalau gua lupa itu gua nggak pake konsul hidung kalau cepet-cepet gitu tapi kalau kayak biasa aja gua gua agak mencengankan disini gua pesek terus disini ada highlightnya gua ambil dikit terus taruh oke dan setelah itu gua pengen pake blush dan kayak kalian tau ini gua sering banget pakai The Body Shop tapi dia besar jadi jarang habis dan untuk mau aplikasinya gua pake yang ini kalau nggak salah dari EcoTools gitu deh brushnya tadaaa udah meret tepinya setelah itu kita lanjut ke bulu mata bagian mata ya dan disini gua pengen pake mascara ada yang berlin yang lain sian 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 selamat menikmati selamat menikmati oke setelah itu gua pengen pake highlighter hydrater tidur Hai dari jiket yang nomor Hai satu kosong dua ini nama gini Hai terkosong dua Hai kek was yang kecil Hai biar Hai hai akhirnya on point Hai nama to watch it karena ini udah ada make up Hai emangnya kalau pakai kayak ngetuk agak enggak tuh diri Hai terus untuk lipstick sekarang gua lagi pake gini 3 kali ini basically udah mau habis tapi gua belum beli Hai emang lips liquid kebalik liquid sweat Hai terus laga met ini mirip sih warna Hai sama ini itu tapi dia kayak in shot gitu cuma ini kayak buat nambah isi warna Hai udah mau habis berikutnya di beli-beli kayak warnanya diri gitu sih udah mau cepet yang laga hai 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 pucat gue tambahin ini jadi dia kayak total total gini deh dia agak merah setelah itu gue bakal pake eyeliner ini dari Maybelline tapi udah pake gitu jadi gue kayak bikin sengin bikin wing aja sih gue baru coba produk baru dari quick eyeliner super water terkiru ini dari merek apa ya Melinda ini kayak dibawain dimana aku waktu dia dari bangkok ini basically produk produk store sana ini bisa banget dan untuk alis gue pake dari ini si miso produk korea yang 01 terus yang pomidnya ini 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 udah pelepotan parat susir dulu bikin bikin aja sih emang gak cuman misi gitu karena kalau makeup area itu gak boleh terlalu too much nanti kalau too much dibilangnya nanti makeupnya baik banget kayak muka kondangan lah muka iya lah gitu lah jadi wanita tuh terlalu banget ya sih udah mesin deh makeup daily routine aku yang part 2 jadi ini udah updatean dari makeup daily routine aku yang pertama oke dan misalnya kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like terus subscribe channel aku karena subscribe itu gratis buat di share kan oke jadi bye